Intro Menjelang Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah, tepatnya 6 Agustus 2018 mendatang, kantor Kementerian Agama Kabupaten Brau akan memberangkatkan 148 orang calon jemaah haji, yang terdiri dari 68 laki-laki dan 80 perempuan. Pada keberangkatan Keloter 9 Ibadah Haji kali ini, tercatat peserta termuda berusia 28 tahun dan tertua berusia 80 tahun. Kepada Bejus TV, Kepala Kantor Kementerian Agama Brau, Alfi Taufid, mengatakan, Pada umumnya semua persyaratan yang harus dipenuhi jemaah haji, seluruhnya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Tinggal melakukan penyetoran koper di kantor kemenak dan menunggu jadwal pemberangkatan saja. Jemaah haji yang berangkat kali ini pun semuanya dinyatakan dalam keadaan sehat dan mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci setelah hasil pemeriksaan darah dilakukan. Namun, guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan dan guna kelancaran ibadah jemaah haji, maka pihaknya kembali akan melakukan pemeriksaan secara detail melalui klinik emberkasi. Untuk menasik haji di tingkat kabupaten sendiri, dikatakan Alfi, sudah digelar pada tanggal 11 hingga 12 Juli 2018 lalu. Alfi berharap jemaah yang berangkat dapat menjalankan ibadah hajinya dengan keadaan sehat wal alfiat dan kembali ke brau menjadi haji yang mabrut. Kondisi jemaah kita itu sudah siap untuk perangkat menuju tanah suci. Di dalam masa-masa sebelumnya, mereka sudah mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan malasik baik yang dilaksanakan perkesamatan maupun manasik yang dilakukan se-Kabupaten Meral. Pada tanggal 6 jam setelah duhur akan dilakukan pelepasan jemaah oleh Bapak Bupati dan seluruh unsur pemerintah yang lain. Itu akan melendahkan jemaah kita sehat dan semuanya dapat melaksanakan ibadah haji dan rangkaian-rangkaian ibadah hajinya akan terakhir pulang menjadi gaji yang doang. Niko Gustinanda, Banyu TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!